Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel masih seputaran ikan hias oke di kesempatan kali ini saya mengecek kutir dan sekaligus saya akan memberi makan pada kutir ini nah ini umur dua hari ya nah itu udah mulai ada anak-anaknya udah rame kayaknya nah ini juga banyak anaknya yang mulai baru mulai mau kembang ya teman-teman ini juga udah mulai banyak ya teman-teman anaknya mungkin dua hari ke depan kutir akan ngebom insyaallah setelah itu kita akan memberi bahkan kutir oke sebentar nah nah pakan kutirnya itu nah ini teman-teman masih dengan menggunakan fermentasi pelet disini saya menggunakan pelet pelet lele nomor dua nah ini sudah saya fermentasi teman-teman jadi kita hanya ambil sarinya aja atau airnya aja nah ini bentuknya teman-teman masih ramuan yang yang sama ya teman-teman oke hanya fermentasi pelet teman-teman oke kita coba disini saya menggunakan kain untuk menyaring supaya ampasnya tidak ikut nah kita cuma ambil airnya saja teman-teman sarinya sari dari pelet tersebut oke sedikit saja yang terlalu banyak nanti dia mabuk itu teman-teman oke oke kita pindah ini juga kita kasih nah seperti itu kita pindah nah ini juga teman-teman sedikit saja teman-teman jangan terlalu banyak nanti bisa jadi racun kalau kebanyakan teman-teman dan jangan lupa dijemur ya teman-teman di bawah sinar matahari oke selesai teman-teman melihat kutirnya sudah pada makan ya teman-teman kayaknya itu teman-teman nah ini juga kayaknya sudah mulai makan ya teman-teman kutirnya nah ini ini juga oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya tentang memberi makan kutir yang berumur 2 hari sampai disini dulu saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian bye Terima kasih.